Jadi kami meminta RSCM, khususnya dari Profesor Ahmad Pribadi dan FTA UI, tapi ini juga ikut dikaitkan FTA UI, Bu Pratna. Kita ingin menyatukan seperti konsep dari pemerintah, dari Kemenkes ya, bahwa kesehatan itu harus satu kesatuan, satu sistem. Nah, RSCM akan memimpin baik SOP, baik standar, sehingga seluruh rumah sakit RSU disatuan. Dan kita harapkan Jakarta menjadi barometer contoh untuk pelaksanaan ini untuk seluruh Indonesia. Jadi itu harapan dari Menteri Kesehatan. Dan tentu FK UI akan memimpin, kalau nanti FK yang swasta ikut, mungkin kita bisa punya 50 ribu tenaga medis yang bisa turun ke masyarakat langsung. Nah, kalau sistem ini jalan, kami betul-betul harapkan serendata masyarakat, jadi kalau dari hasil survei mengatakan, sebetulnya 80% kasus-kasus penyakit itu bisa kita selesaikan di rini di depan. Nah, sama juga RSCM. Kenapa RSCM sampai penuh? 58% ya. 58% yang dirujuk itu sudah tidak perlu dirujuk. Tapi kan persepsi orang seolah-olah kan tidak sama kan. Nah, ini akan Prof. Ahmad akan bantu kami untuk lakukan ini semua. Dan kita harapkan per Januari 2013 sistemnya akan jalan. Tentu kita semua di bawah payung Jamkesda, sistem teknologinya semua yang kerjasama, persis yang dilakukan FK UI dan dari Prof sendiri. Mungkin Prof bisa tamat. Seperti asuransi, Jamkesda kita kan seperti asuransi. Berarti kita kan mengeur ya, Pak? Mengeur ya, masyarakat? Nanti kita akan hitung. Jadi kalau Anda mampu beli rokok dua bungkus satu hari, kalau saya minta dua bungkus rokok satu bulan, memang tidak keberatan sebetulnya. Tapi 2013 kita akan betul-betul jamin dulu. Promosi lah. Jadi kalau PAD, DKI, Skandinavia, yang menanggung asuransi semua rakyat. Jadi kita mau seperti itu. Nah, kita akan hitung. Tapi semua akan sangat transparan. Kalau bisa tambahkan. Mekanisme ini gimana, Pak? Angka ini belum ada. Angka sudah ada. Sudah punya 4,7 juta orang. Kira-kira akan kita prediksi kalau dia sakit, kita akan pakai kelas 3. Sebetulnya kalau BPJS sudah ada angkanya. Kalau kelas 3, 22.200. Kalau mau kelas 2, 40.000. Kalau kelas 1, 50.000. Sudah ada angkanya BPJS. Kita mesti nunggu BPJS jalan atau tidak. Nah, sebelum ini berlaku, kita akan melakukan Jakarta menjadi contoh. Perlaksaan seperti ini. Itu yang mau Pak Gubernur lakukan. Tentu Pak Gubernur juga dikatakan, ini tentu lebih maju deh Pak yang dilakukan di Solo. Karena kita punya SDM, punya dana, pelaturan yang lebih beda. Jadi itu yang akan dilakukan. Jadi tidak ada lagi kartu dibedakan macam-macam, segala macam. Karena ini Jakarta. Mereka hanya keluar satu macam kartu sehat. Ini diterbitkan oleh Jamkesda. Jadi tidak melanggar perda. Karena Jamkesda merasa penggabungan penghilangan SKTN, penghilangan biaya di Puskesmas, JPK Gakin, semua digabungkan menjadi namanya. Jadi Jamkesda menerbitkan kartu dengan bantuan PT Telkom, Kejayaan PT Telkom menjadi Kartu Jakarta Sehat.